Sejak kemarin pagi hingga hari ini, selasa 10 Juli 2018, puluhan ketua RW beserta orang tua calon siswa mendatangi SMP Negeri 47 Batam ke Pulauan Riau. Mereka yang berasal dari 15 wilayah RW di Kecamatan Sekupang dan Batu Aji, Kota Batam, datang untuk meminta kebijakan sekolah agar bisa meneluskan warganya pada penerimaan perserta didik baru PPDP 2018 ini. Sebanyak 60 calon siswa yang berasal dari 15 RW ini tidak lulus pada PPDP SMP Negeri 47 Batam akibat nilai ujian yang tidak mencapai perhitungan kuota yang sudah ditentukan. Pada PPDP kali ini, SMP Negeri 47 hanya bisa menampung sebanyak 216 siswa. Henry Arsita, Ketua Komite SMP Negeri 47 Batam, mengatakan meskipun semua warga yang datang, nilai anaknya di bawah standar yang diterima sekolah. Namun mereka meminta adanya kebijakan pihak sekolah maupun Dinas Kependidikan Pemko Batam, mereka berharap anak-anaknya dapat diterima melalui jalur minar lingkungan. Komuniti sekolah nantinya akan tetap melakukan seleksi berdasarkan lingkungan terdekat dengan sekolah. Dan sesuai dengan daya tampung buang belajar, Henry sendiri yang juga menjabat sebagai Ketua RW, anaknya tidak lulus pada PPDP ini. Hadir pada hari ini adalah yang nilainya di bawah standar yang diterima daripada sekolah. Dan kami ini masyarakat yang ada di sekitar sini berusaha untuk bisa anaknya bersekolah di 47 ini. Tapi daya tampung di sekolah ini sudah memenuhi 216 yang menuhi kota. Sudah kami bicarakan tadi yang tidak diterima ini, yang tidak masukkan ini, tapi masuk jalur binar lingkungan. Permasalahan membluk daya pendaftaran pada PPDP di Batam seiring terjadi setiap tahunnya. Jumlah usia sekolah maupun kenaikan jenjang pendidikan terus meningkat. Seiring pertambahan jumlah penduduk Batam, namun keterbatasan jumlah sekolah negeri serta jumlah ruang belajar selalu menjadi kendala untuk bisa menampung keinginan sebagian besar warga Batam untuk masuk ke sekolah negeri. Tim Liputan DEMO TV melaporkan dari Batam ke Polandia.